Intro Buat saya ini bagian tersulit dan bagian terlucu dalam eksekusi pelamaran kali ini Begitu pertama kali saya membuka kostum tersebut Kalau boleh jujur saya speechless, saya nggak bisa ngomong apapun Karena tiba-tiba Sampai saat itu saya pikir proses pelamaran hari itu bakalan gagal Waktu pelamaran mengajak saya dan tim bertemu di suatu toko yang menjual pernak-pernik Doraemon Saya langsung bertanya-tanya Untuk apa dia mengajak saya dan tim bertemu di sana? Itu hobi koleksi mainan apa? Ada sesuatu? Gua sih baca lu katanya salah penyuka, eh siapa? Sulis ya Pak Sulis? Oh iya Pak Sulis ya Sama Doraemon Jadi karena itu lu ngajakin ketemu gua disini? Iya, karena kan disini ada koleksi gitu kan di Doraemon gitu kan Kayaknya kita lebih suruh ngobrol-ngobrol sambil lihat koleksi Doraemon yang ada disini By the way lu LDR, bener? LDR ya Orang tuh jarang ya LDR lama terus awet gitu Apa sih yang bikin lu tetep yakin gitu dengan situasi LDR gini? Iya jadi emang dasarnya gua yang emang lebih suka LDR daripada yang deket kan? Iya Dasarnya gitu sih Oke Sulis suka banget sama Doraemon Pernak-pernik apa aja yang dia udah punya? Ya boneka yang besar tuh udah pasti dia punya tuh Setelah saya mengobrol dengan Tri mengenai hubungan dia dan Sulis Tidak berapa lama kemudian Saya melihat Tri membeli beberapa pernak-pernik Doraemon Yang nantinya akan diberikan kepada Sulis Dia memang suka sama Doraemon udah lama Iya Oke Punya ide gak? Kalau gua sih begitu tahu dia suka sama Doraemon Gua pengen ada kaitannya nanti kita eksekusi pelamaran dengan Pernak-pernik lah Doraemon Iya, gue sih rencananya pengen beliin dia juga nih buat hadiah dia gitu Ya udah nanti kita bisa Ya pengennya dia juga ini pengen kita kasih tempat gitu Mestinya buat kita kasih tutup buat anak-anaknya Boleh? Pak Ido nih, tapi Sulis ini di Indramayu posisinya sekarang Iya di Indramayu Bisa gak pastiin kalau dia akan datang Lusa? Ya gue belum bilang sih Coba telpon deh Waktu tahu kamu belum menghubungi Sulis untuk pelamaran ini saya agak sedikit khawatir Akhirnya saya mencoba meminta kamu untuk membujuk Sulis supaya mau datang ke Jakarta Halo Kapa ya? Assalamualaikum 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 Lusa kamu ke Jakarta ya? Bisa gak? Jangan lusa Kok jangan lusa? Ya emang kenapa? Minggu depan aja Bisa lama banget Saat saya nelfon Sulis untuk datang ke Jakarta Waktu itu Sulis bilang gak bisa Bingung Gimana ya? Gimana caranya biar Sulis bisa datang ke Jakarta? Ntar kamu sama ini deh, sama Ira Ya? Ya buka ya? Yuk depan aja, bilang sama Ira Ya iranya juga gak bisa kalau minggu depan Jadi saya berusaha untuk bujuk dia Punya ide gak lo pengen ngelamar Sulis dimana atau ada treatment apa? Belum sih, belum kepikiran Gue semalam browsing ya, ada satu tempat Buat gue ini tempat menarik Karena gue baru pertama kali lihat Dan kebetulan tim bilang hari ini mau ketemu sama lo Dan lo juga belum punya tempat Gue pengen ngajak lo kesana Lo punya banyak waktu gak hari ini? Bisa kalau hari ini bisa Kami pun langsung menuju venue yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi pelamaran Sesampainya di venue pelamaran Saya pun langsung mengajak tri berkeliling Sambil berdiskusi mengenai treatment yang akan dilakukan nantinya Jembatannya keren sih Luansa biru putih semuanya Boleh, boleh Jembatannya masih panjang Gue sih pengen eksekusinya nanti di belakang Masih ada belakang sana? Ada, ada Kemudian saya juga memberikan ide Dimana nanti Pernak-pernik Doraemon yang sudah dibeli tri tadi Akan digunakan sebagai treatment Dari pelamaran tri terhadap solis Nah, yang pertama Kurang lebih akan ada di sekitar sini Kelu yang kedua Kelu yang kedua adalah di sini Ini, ini yang kedua akan ada di sini Oke, yang ketiganya Oke, nah ini yang menarik adalah Ini yang ketiga ada sentra ajaib Sama boneka Doraemon kecil Nanti kita juga mau nyiapin pintu ajaib Akhirnya kurang lebih seperti itu Oke, kita lihat venue-nya dulu yuk Nanti kurang lebih lu akan melamar solis di sini Nanti perahu yang lu pakai sama solis Seperti di tengah-tengah Di situ lu akan buka kostum Doraemon lu Baru lu akan fokus solis Bayangkan dari awal seperti apa Ada masalah? Masalahnya ya tempat aja sih kan rame kan Jujur Waktu itu tiba-tiba nyali jadi ciup Karena lokasi pelamarannya Ternyata bakalan rame banget Banyak pengunjung di situ Karena sebenarnya Saya itu orang yang pemalu Dan di tempat yang rame itu Kurang begitu suka Malu cukup Nanti eksempus pelamarannya akan jauh lebih rame Oh Waktu kamu bilang kamu pemalu Saya berusaha meyakinkan kamu Dan gini Anggap aja Ini sebuah pengorbanan Dan saya yakin Solis akan terkesan dengan Apa yang kamu akan lakukan ini Oke oke Gimana aman? Ya harus Harus aman ya? Harus Oke Itu artinya Buat treatment pelamaran udah kebayang kan? Iya kebayang Kita tinggal bikin video nih Iya Kita perlu video juga Buat itu Buat direct Jadi nanti setiap box itu Ada video dari lu Oh Yang akan Solis lihat Ya gue nantang lu lah Oke? Oke Harus bisa Setelah saya dan Tris sepakat Mengenai venue dan juga treatment pelamaran Kemudian Saya kembali berjanji untuk bertemutri Pada saat hari eksekusi pelamaran Buat saya ini bagian Tersulit Dan bagian Terlucu dalam Eksekusi pelamaran kali ini Begitu pertama kali saya membuka Kostum tersebut Kalau boleh jujur saya speechless Saya nggak bisa ngomong apapun Karena tiba-tiba sub indo by broth3rmax